Proyek jembatan Elevated Danau Dendam tak sudah terus dikebut, bahkan mulai hari Minggu 7 Mei, jalan di Danau Dendam mulai ditutup. Penutupan ini dilakukan agar pekerjaan jembatan Elevated terfokus dan juga banyaknya alat berat di lokasi yang dapat membahayakan pengendara lain. Saat ini telah dipasang palang di tengah jalan agar tidak ada kendaraan yang lewat. Selain itu ada juga di lokasi jalan yang ditutup, ada pengawas yang memantau dan menghalau jika ada pengendara, khususnya roda empat yang masih nekat lewat. Rusdi selaku pengawas pelaksana pembangunan mengimbau pengendara untuk mencari jalan alternatif lain demi keselamatan. Saya tahan sempurna, lebih dewasa menikmati masyarakat yang belum tahu bahwa jalan hari akan ditutup. Sejauh ini proyek terus berjalan dan penggalian tebing dari STA 850 akan dipercepat penggaliannya agar mobilitas jalan bisa dilewat kembali. Jembatan Elevated ini akan dibangun sepanjang 450 meter dengan ketinggian 2,5 meter. Lalu pembangunan jalan baru sepanjang 350 meter dan pelebaran jalan sepanjang 590 meter. Total panjang jalan yang akan dibangun adalah 1.390 meter.